Pedang menaga hitam jilid tamat 17. Terdengar Kui Ji menghela nafas panjang. Ayah, ibu tidak baik mengaksanya. Aku dapat memaklum keadaan hatinya. Hansin merasa kagum sekali dan dia memberi hormat kepada Kui Ji. Nona, sungguh hatimu bijaksana dan mulia. Harap sudi memaafkan aku kalau aku mengecewakan dan terima kasih atas pengertianmu. Ayah dan ibu gadis itu saling pandang dan mereka pun menghela nafas panjang, nampak kecewa sekali. Hansin sudah bersiap-siap, kalau-kalau keluarga itu akan memaksanya dengan kekerasan seperti dahulu lagi. Akan tetapi ternyata tidak. Bahkan kakek itu berkata, kalau begitu kami pun tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya kami minta agar kita dapat terus menjadi sahabat. Hansin, aku tadi melihat panglima yang memegang pedang hitam itu siapakah dia titik. Dia itu panglima Louis Chow yang telah membunuh ayah dan ibuku titik. Ah, seing dia dapat lolos. Dan pedang hitam yang kau rampas itu, bukankah itu Hek Lyong Kiam titik. Benar, pedang milik mendiang ayahku yang dia curi setelah dengan curang dia membunuh ayah dari belakang titik. Ah, jadi Hek Lyong Kiam itu milik ayahmu dan engkau Sucian. Ya, Tuhan, kalau begitu engkau ini putra panglima Cian Kaucu yang terkenal itu titik. Hansin terkejut. Bagaimana lo C.I. on P.W.E. bisa tahu? Jangan sebut aku lo Cian P.W.E., cukup sebut paman saja. Siapa yang tidak mengenal nama besar panglima Cian Kaucu yang telah berjasa besar mendirikan kerajaan Sui? Ketahuilah, aku adalah putra dari mendiang Ouyang Koksu dari kerajaan San yang juga telah ditundukan oleh pasukan yang ditimpin ayahmu dan mendiang Kaisar Yang Cian titik. Ah, kalau begitu saya telah bersikap kurang hormat kepada paman, harap maafkan titik. Hansin, aku suka sekali kepadamu karena engkau sungguh seorang pemuda yang tahu sopan santun dan bersusila. Sayang engkau tidak berjodoh dengan puteriku. Akan tetapi masih ada satu hal yang kami harapkan untuk mendapatkan keterangan darimu titik. Apakah itu aman? Tentu akan saya bantu kalau saya mampu titik. Begini Hansin. Kami bertiga dapat sembuh karena pertolongan seorang gadis berpakaian putih yang menurut keterangan yang kami dapat dari P.M.O. Cukau Ketua Wali Pang di H.W.A. San bernama Kim Lan. Nah, apakah engkau mengetahui di mana adanya gadis itu? Kami ingin sekali bertemu dengannya dan mengaturkan terima kasih kami titik. Hansin tersenyum. Tentu saja saya mengenalnya, Paman. Akan tetapi namanya yang asli adalah Ang S.W.I. Lan, alias Kim Lan alias Lan Lan. Ia adalah murid Tian Ho Ho Shou yang berjuluk Xiao Bin Yoxian, maka pandai dalam ilmu penguratan. Memang ia yang telah menyembuhkan Paman bertiga dan saya menjadi saksinya. Akan tetapi saya tidak tahu entah di mana adanya ia saat ini. Terus terang saja, saya sendiri juga sedang mencarinya. Ah, penolong kami itu gadis yang kau cinta. Hansin tiba-tiba Kui Ji berseru kaget akan tetapi juga girang. Hansin terkejut sekali. Tak dapat dah menyangkal, maka dia bertanya, Adik Kui Ji bagaimana, engkau bisa tahu titik. Kui Ji tersenyum. Lenyap sudah garis-garis kekecewaan yang tadi menghias wajah yang manis. Mudah saja, Hansin ko, ketika engkau menyebutkan nama Ang S.W. Ilan, Sepasang matamu bersinar-sinar dan pipimu menjatik kemerahan wajahmu berseri-seri titik. Hahaha, alangkah tajamnya pandang matamu, Kui Ji O yang mau tertawa. Hansin jadi engkau sekarang tidak dapat mengirang-irakan di mana adanya Nona Ang S.W. Ilan titik. Tidak, Paman. Akan tetapi aku yakin akan dapat menemukannya titik. Nah, kalau begitu, andai kata engkau yang lebih dulu berjumpa dengannya tolong sampai jan perasaan terima kasih kami yang mendalam kepadanya titik. Baik, Paman, akan saya sampaikan titik. Karena ingin segera melanjutkan perjalanannya, terutama mencari Kim Len dan melakukan pengejaran terhadap musuh besarnya, yaitu Lui Chou yang lolos dari tangannya, Hansin lalu berpamit kepada keluarga yang telah menyelamatkannya itu. Perpisahan berjalan dengan hati ringan karena ternyata Kui Ji dapat mengatasi kekecewaannya dan kedua orang tuanya juga menghadapi penolakan itu dengan sikap yang bijaksana. Semoga engkau kelak berbahagia dengan Ang S.W. Ilan, Sinko kata Kui Ji yang kini menyebut Hansin dengan sebutan koko dan sikapnya juga tidak malu-malu seperti terhadap kakaknya sendiri. Hansin merasa terharu sekali. Gadis ini boleh jadi pernah gila karena keracunan, akan tetapi sesungguhnya memiliki watak yang bijaksana, seperti ayahnya. Terima kasih, Ji Mui. Dan semoga engkau segera dapat bertemu dengan jodohmu yang cocok titik. Mereka berpisah dan mengambil jalan masing-masing Hansin melanjutkan perjalanan menuju ke kota raja. Pedang Heo Yong Kiam telah berhasil dia rampas kembali dan menurut cerita Panglima Cho Ahang Bu, Kaisar Yang Ti menghendaki pedang Heo Yong Kiam dan kitab Butek Chin Keng. Dia sudah berjanji apapailah berhasil merampas Heo Yong Kiam, akan dikembalikan kepada Kaisar dan kalau Kaisar ingin belajar Butek Chin Keng, dia akan mengajarkannya karena kitabnya sudah dia beker. Kini dia harus mengaturkan pedang itu kepada Kaisar sesuai dengan janjinya kepada Panglima Cho Ahang Bu yang tentu melapor kepada Kaisar tentang hal itu. Setelah tiba di kota raja, hari sudah sore dan Hansin segera mencari kamar di rumah penginapan. Dia tidak tahu bahwa sejak dia memasuki pintu gapura kerajaan, dirinya sudah diincar dan dibayangi beberapa orang metu-metu yang menjadi anak buah Lui Chow atau Lui Chiang Kun, segala gerak-geriknya diamati orang. Begitu melihat pemuda itu memasuki kota raja, Lui Chow segera menghadap Kaisar dan memberi laporan, yang mulia, pemuda putera mendiang Panglima Cian Kau Chu yang memberontak itu kini nampak berada di kota raja. Kaisar mengerutkan alisnya. Putera mendiang Panglima Cian Kau Chu memberontak? Apa maksudmu, Lui Chiang Kun titik? Pemuda itu menyembunyikan pedang Heo Yong Kiam dan ilmu Butek Chin Keng yang paduka kehendaki. Bukan itu saja, ketika hamba mencoba untuk memintanya, dia melawan bahkan telah membunuh putera hamba dan banyak prajurit tewas di tangannya. Sekarang dia datang ke sini tentu bukan dengan niat baik terhadap paduka titik. Akan tetapi mengapa dia melakukan hal itu bukankah dahulu ayahnya, Panglima Cian Kau Chu merupakan seorang pahlawan yang setia titik. Apakah paduka lupa? Paduka telah memerintahkan agar rumah mereka dikosongkan, dan hal itu rupanya menimbulkan dendam di hati pemuda itu. Dia dapat berbahaya sekali karena ilmu kepandainya tinggi, yang mulia titik. Kurang ajar. Berani dia memberontak? Tangkap dia titik. Hamba akan lakukan, akan tetapi mengingat dia seorang yang berkepandainya tinggi, hamba mohon diberi surat perintah paduka agar dia tidak melawan titik. Kaisar Yang Ti segera membuat surat perintah itu dan Lui Chong lalu mengumpulkan 200 orang prajurit dan pagi-pagi sekali dia memimpin para prajuritnya mengepung rumah penginapan di mana Hon Sin berada titik. Tentu saja pemilik rumah penginapan menjadi ketakutan melihat demikian banyaknya prajurit mengepung rumah penginapannya. Dia segera keluar menghadap Lui Chiang Kun menanyakan apa kesalahannya. Suruh tamu yang bernama Tian Hon Sin keluar, atau kuobrak-abrik rumah penginapan ini kata Lui Chong. Pemilik rumah penginapan itu segera berlari masuk, mencari Hon Sin dan setelah bertemu, dia segera berkata dengan muka pucat, Si Chu, kami mohon Si Chu segera keluar. Si Chu dicari oleh Panglima Lui yang membawa ratusan prajurit yang sudah mengepung rumah penginapan ini. Kalau Si Chu tidak keluar, rumah penginapan ini akan diobrak-abrik. Kasihanilah kami, Si Chu. Kami tidak ada sangkut pautnya dengan urusan Si Chu kata pemilik rumah penginapan itu dengan wajah hampir menangis. Hon Sin bersikap tenang saja. Dia tahu bahwa tentu Lui Chiang Kun telah mengetahui akan kedatangannya dan telah bersiap-siap. Maka dia pun berkata keluarlah dan katakana bahwa aku akan menemuinya titik. Hon Sin lalu berkemas. Menggendong buntalan pakaiannya dan pedang Heoyong Kiam dia selipkan di pinggang, di balik bajunya. Kemudian dia melangkah keluar dengan sikap tenang. Kalau Lui Chou hendak menggunakan kekerasan menangkapnya, dia akan melawan. Akan tetapi kalau Kaisar yang menyuruh tangkap, kebetulan baginya karena dia hendak menghadap Kaisar dan selain akan menyerahkan pedangnya, juga dia akan membeber semua kebusukan Lui Chou. Setelah tiba di halaman rumah penginapan, benar saja di situ sudah berkumpul banyak sekali prajurit dan Lui Chiang Kun dengan pakaian perangnya nampak gagah memimpin mereka. Di sebelah kiri telah siap barisan anak panah yang sudah memasang anak panah pada busurnya. Siap membidik dan menyerang. Hon Sin tersenyum kepada Lui Chiang Kun. Lui Chou, apa maksudmu dengan semua ini? Kalau engkau hendak melawanku, kenapa harus mengerahkan banyak prajurit? Tegur Hon Sin sambil tersenyum mengejek. Pemberontak Cian Hon Sin. Berlututlah dan atas nama Seri Baginda Kaisar yang kau ditangkap Lui Chou tiba-tiba mengeluarkan surat perintah dari Kaisar itu dan melihat ini Hon Sin terkejut. Kiranya benar Kaisar yang menyuruh menangkapnya. Apakah aku akan dihadapkan kepada Seri Baginda Kaisar? Tentu saja. Yang mulia Kaisar sendiri akan menentukan hukuman apa yang harus dijatuhkan padamu titik. Baiklah, kalau aku akan dihadapkan kepada Seri Baginda Kaisar, aku tidak akan melawan dan aku akan menyerah, kata Hon Sin dengan tenang dan mendengar ini, Lui Chou merasa girang bukan main. Tidak diisangkanya pemuda itu akan sedemikian mudahnya ditangkap. Bagus. Serunya dan dia lalu memerintahkan kepada para pembantunya. Rampas buntalannya dan ringkus, belenggu kaki tangannya empat orang pembantunya melangkah maju menghampiri Hon Sin. Akan tetapi ketika mereka hendak melaksanakan perintah itu, tiba-tiba mereka berempat terjengkang ke belakang titik. Hem, Lui Chiengkun. Aku menyerah dan tidak akan melawan untuk dibawa menghadap Seri Baginda. Kaisar akan. Tetapi bukan sebagai tawanan terbelenggu. Aku tidak akan melawan, maka tidak ada gunanya membelenggu aku. Titik. Lui Chou marah sekali akan tetapi dia memandang bimbang. Dia tahu benar akan kelihayan pemuda ini dan kalau dia menggunakan kekerasan, disajat tidak akan gagal dan pemuda ini akan dapat meloloskan diri. Dua orang pembantu yang paling diandalkan, yaitu Pak Teong dan Si Tianmo tidak berada di situ, yang berada dengannya hanyalah Bong Setoan, murid keponakannya yang biarpun cukup liai, namun belum cukup menyakinkan. Dia sedang menyuruh pembantunya mengundang kedua orang datuk itu, akan tetapi belum kelihatan mereka muncul di situ. Dia menahan sabar dan memaksa diri tersenyum. Hem, maafkan aku. Ini hanya kebiasaan saja dan kalau benar engkau tidak akan melakukan perlawanan, baiklah, kami tidak akan membelenggumu. Lalu kepada anak buahnya dia berseru, biarkan dia berjalan sendiri. Kepung saja dia. Demikianlah, dengan ditonton banyak sekali orang, Hansin melangkah dengan tenang di tengah-tengah kerumunan para prajurit yang berbaris rapitan yang selalu siap dengan senjata di tangan kalau-kalau pemuda itu memerontak. Tentu saja peristiwa itu menjadi buah bibir penduduk kota raja dan merupakan berita hangat hari itu sehingga sebentar saja tersebar luas di antara pelosok kota. Seorang pemuda bernama Cian Hansin ditangkap Panglima Lui. Bahkan ada yang mengenal nama itu sebagai putera mendiang Panglima Cian Kau Cu sehingga berita itu menjadi lebih menarik laki. Sambil melangkah dengan tegap, Hansin selalu waspada. Maka dia dapat melihatnya ketika muncul dua orang kakek. Diluar kerumunan prajurit dan bersatu dengan Lui Cian Kun. Dia mengenal pula Bong Sa Toan yang juga berada di dekat Lui Cian Kun. Dua orang kakek itu bukan lain adalah Pak Tong dan Si Tian Mo. Dan dia pun tahu bahwa dia tidak dibawa menuju ke Istana Kaisar, melainkan diiblokan ke arah lain. Tahulah dia bahwa dia telah tertipu dan sedang dibawa ke tempat berbahaya di mana sudah menunggu perangkap yang akan mencelakakannya. Dia bersiap-siap dan tahu bahwa dia tidak jauh dari pintu gerbang kota Raja sebelah selatan. Tiba-tiba saja Hansin menggerakkan tubuhnya dan belasan orang di sebelah kanannya roboh saling tabrak. Hansin melompat dengan cepat sekali, bagaikan seekor burung terbang melalui kepala para prajurit dan sudah tiba di luar kepungan. Segera dia melarikan diri dan ketika beberapa belas orang prajurit paling luar menghadangnya, dia mencabut Hek Liyong Kiam dan sekali pedang itu berkelebat, belasan buah golok dan pedang beterbangan dan Hansin terus berlari. Melihat Iyi, Lui Cong terkejut dan marah sekali. Kejar bentaknya dan dia sendiri lalu mengejar, diikuti Pak Teong dan Si Tian Mo. Juga Bong Seatuan ikut pula mengejar, demikian pula para prajurit yang banyak jumlahnya itu. Para penduduk dan pejalan kaki menjadi panik dan geger mereka berlarian karena takut terbawa-bawa. Sambil berlari, Hansin merobohkan setiap orang yang menghadang di perjalanan. Juga dia merobohkan para penjaga pintu gerbang sehingga diakin Iyi dapat melarikan diri keluar dari pintu gerbang. Dia telah dapat lolos dari kota raja titik. Akan tetapi, baru kurang lebih lima mil dia melarikan diri dari kota raja, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dari belakang. Ketika dia menoleh, dia melihat belasan penunggang kuda mengejarnya. Tentu Panglima Cong, kedua orang datuk itu, Bong Seatuan dan beberapa orang perwira yang tangguh. Mereka itu menunggang kuda yang baik dan kuat. Sebetulnya dia dapat terus melarikan diri dengan kecepatan yang dapat mengimbangi larinya kuda, akan tetapi kalau dia terus berlari, akhirnya dia akan kehabisan nafas dan kalau dia tersusul dalam keadaan kehabisan nafas dan tenaga, dia dapat celaka. Karena yang mengejar hanya belasan orang lebih baik dia melawan sekarang. Setelah mengambil keputusan demikian, Han Sin berhenti, membalikan tubuh menunggu dan pedang Heo Yong Kiam telah berada di tangan kanannya. Dia berdiri tegak dengan sikap tenang sekali, akan tetapi seluruh aurat syaraf di dalam tubuhnya dalam keadaan siap-siaga. Benar saja dugaannya. Setelah para pengejar itu tiba di depannya, ternyata mereka adalah Lui Chong, Pak Teong, Si Tian Mo, Bong Seatuan dan sepuluh orang perwira lain yang agaknya memiliki kepandayan pula. Mereka sudah berlompatan dari atas kuda mereka dan dengan senjata di tangan mereka mengepung Han Sin. Hahaha, Tian Han Sin, engkau hendak lari kemana? Engkau tidak akan terlepas dari tanganku, kata Lui Chong. Lui Chiang Kun, serahkan saja bocah ini kepadaku. Aku harus mencabut mewanya untuk membalas kematian anakku. Kata Pak Teong. Setelah berkata demikian, Pak Teong yang marah sekali itu sudah melancarkan pukulan Tian Chiang ke arah Han Sin. Tian Chiang, tangan halilintar, dari Pak Teong ini lihai bukan main. Lawan yang diserang itu, terkena pukulan ini dari jarak jauh saja dapat roboh dan tewas. Serangkum anginap pukulan yang amat panas menyambar dasyat ke arah tubuh Han Sin. Akan tetapi Han Sin yang pernah merasakan pukulan dasyat ini, sudah siap siaga. Dia mengelak dengan melompat ke kiri, akan tetapi dari kiri menyambar angin pukulan yang teramat dingin. Tanpa menoleh taulah Han Sin bahwa si Tian Mo yang memukulnya dengan suaciang, tangan salju titik. Dia pun pernah menderita karena pukulan ini, maka dia pun mengelak lagi, kini kedua orang datuk itu memukul dengan berbarengan. Menghadapi pukulan ini, Han Sin mengerahkan tenaga Butek Chin Keng dan dia menyambut dengan kedua tangannya setelah menggigit pedang He Lyong Kiam. Des tanda seru akibatnya, kedua orang kakek itu terjengkang. Hebat bukan main Butek Chin Keng itu. Han Sin sendiri terhuyung, lalu dia mengambil pedang yang digigitnya, siap menghadapi pengeroyokan. Dua orang itu terjengkang dan dada mereka terguncang hebat, akan tetapi tidak sampai melukai mereka. Kini dengan marah Louis Chou memberi isyarat dan majulah semua orang mengeroyok Han Sin. Louis Chou sendiri menggunakan pedang yang cukup baik. Karena pedang itu adalah pedang pemberian kaisar sebagai tanda pangkatnya dan ia sudah memainkan lohai Kiam Sud untuk menerjang Han Sin. Di sampingnya, Bong Setoan juga memainkan pedangnya dengan ilmu pedang yang sama pula, membantu paman gurunya untuk menyerang Han Sin dari depan. Pak Teong Magiok menggunakan senjatanya tongkat kepala naga yang diputar dasyat, menyambar-nyambar. Bagaikan seekor naga yang mengancam kepala Han Sin. Demikian pula si Tian Mo, Datuk Barat yang bekas lama ini menggunakan senjatanya berupa tasbeh yang menyambar dengan aneh, diseling pukulan Swaci yang yang ampuh. Selain empat orang lawan tangguh ini, sepuluh orang perwira yang semua memegang pedang sudah mengepung dan ikut mengeroyok. Han Sin memutar He Leong Kiam dan mengamuk sekuat tenaga karena dia maklum bahwa lengah sedikit saja dia tentu akan terkena senjata lawan yang banyak dan semua liai, terutama dua orang Datuk itu. Hebat memang sepak terjang Han Sin di saat itu. Dia memainkan pedangnya dengan sepenuhnya memainkan ilmu silat butek Chin Keng, membuat pedang itu membentuk sinar yang bergulung-gulung berwarna hitam. Dari jauh nampak seolah dua ekor naga hitam yang mengamuk di antara sinar senjata lawan yang mengeroyoknya. Hanya empat orang pengeroyok yang berilmu tinggi saja, yaitu Lui Cong, Bong Se Toan, Pak Teong dan Si Tian Mo yang masih dapat menghujankan serangan mereka kepada Han Sin. Sedangkan sepuluh orang perwira itu sudah beberapa kali terjungkal oleh tendangan kaki Han Sin atau oleh hawa sambaran pedang He Leong Kiam. Namun harus diakui kenyataannya bahwa saat itu Han Sin terancam bahaya besar. Betapapun lihainya, para pengeroyoknya amat tangguh, terutama sekali Pak Teong dan Si Tian Mo yang berusaha mati-matian untuk merobohkannya. Pak Teong terutama sekali bernafsu untuk membunuh pemuda ini karena pemuda inilah yang dianggapnya telah menyebabkan kematian putrinya. Demikian pula Lui Cong yang berusaha keras membalaskan kematian putranya dan juga untuk menguasai kembali pedang pusaka He Leong Kiam dari tangan pemuda itu. Wuk, tanda seru tongkat kepala naga dari Pak Teong itu kembali menyambar ganas. Pada saat itu Han Sin sedang menggunakan pedangnya untuk menghalau senjata para pengeroyok lain maka hantaman tongkat kepala naga ke arah kepalanya ini terpaksa ditangkisnya dengan tangan kiri. Wuk, klak, tongkat terpental, akan tetapi dia masih dapat memutar pedangnya sedemikian rupa sehingga pada saat dia terhuyung tidak ada yang dapat mendekatinya. Akan tetapi para pengeroyok mengepung lagi dan pada saat yang amat gawat bagi keselamatan Han Sin itu, tiba-tiba terdengar bentakan halus dan berwibawa sekali. Hei, kalian yang mengeroyok ini mengapa saling tempur dengan kawan sendiri titik. Dan terjadilah kekacauan. Para perwira itu merasa betapa mereka tidak mengeroyok Han Sin melainkan bertanding melawan teman-teman sendiri. Tentu saja mereka terkejut dan berloncatan ke belakang. Bahkan Lui Chou dan Bong Sa Toan sendiri juga terkejut karena terpengaruh bentakan tadi dan mereka seolah bertanding melawan teman sendiri. Hanya Pak Keong dan Si Tian Mo yang dapat melawan pengaruh itu karena Sin Kang mereka sudah hamat kuat. Selagi keadaan kacau balok itu, mendadak muncul seorang gadis berpakaian putih yang tadi membentak itu bersama seorang gadis lain yang memegang sebatang tongkat. Dan gadis yang bertongkat itu tanpa banyak cakap laki lalu menyerang para perwira. Gerakannya bagaikan seekor burung Raja Wali mengamuk. Tongkatnya berkelebatan dan para perwira itu pun bergelimpangan titik. Yang datang itu adalah Kim Len dan Chue Sion. Bagaimana kedua orang gadis itu dapat datang pada saat yang tepat untuk menolong Han Sin? Kedua orang gadis secara kebetulan saja saling bertemu ketika mereka berada di kota Raja. Dan mereka bermalam di sebuah rumah penginapan. Di situ Kim Len menghibur Chue Sion dan menyatakan bahwa Han Sin mencinta Chue Sion maka ia menganjurkan agar Chue Sion pergi mencarinya. Akan tetapi Chue Sion mengatakan bahwa setelah dirinya ternoda, ia merasa tidak pantas berdekatan lagi dengan Han Sin. Selagi mereka berbicara pada pagi hari itu, mereka mendengar berita bahwa Chian Han Sin ditangkap oleh Louis Chiang Kun. Tentu saja keduanya terkejut bukan main dan mereka lalu keluar untuk mencari. Melihat Han Sin di antara ratusan prajurit itu, mereka pun tidak berdaya dan merasa heran mengapa Han Sin menyerah begitu saja ditangkap. Mereka dianggiam membayangi dari jauh dan kemudian mereka melihat betapa Han Sin memberontak dan melarikan diri keluar dari pintu gebang, dikejar oleh belasan orang yang menunggang kuda. Mereka pun melakukan pengejaran dan akhirnya mereka melihat Han Sin dikeroyok dan keadaannya terdesak dan terancam. Kim Lan lalu mempergunakan kekuatan sihirnya untuk mengacau pengeroyokan itu dan Chue Sion sudah mengamuk dengan tongkatnya yang lihai. Para perwira yang sedang kebingungan itu tentu saja tidak mampu melawan Chue Sion yang mengamuk dan mereka sudah roboh bergelimpangan dan tidak mampu bertempur lagi. Kekuatan sihir Kim Lan melemah dan kini barulah Lui Chou dan Bong Seatuan tahu bahwa yang mereka sangka bertempur dengan teman sendiri itu hanya khayalan belaka. Maka mereka menjadi marah sekali, apalagi Bong Seatuan yang mengenal Chue Sion, sedangkan Lui Chou menyerang Kim Lan. Han Sin girang bukan main melihat munculnya dua orang gadis itu dan terutama sekali melihat Kim Lan, Lan Moi hati-hatilah terhadap panglima jahat itu. Dan Sian Moi, hajarlah pemuda keparat itu. Dia sendiri kini dikeroyok oleh Pak Teong dan Si Tian Mo. Akan tetapi pengeroyokan dua orang datuk itu tidak membuat Han Sin menjadi gentar. Kini dia merasa dapat melayani sebaik-baiknya karena hanya melawan dua orang. Pedangnya ia gerakan dengan amat dasyat sehingga kedua lawan itu pun terdesak. Pertandingan antara Chue Sion dan Bong Seatuan amat serunya. Tingkat kepandayan kedua orang ini memang seimbang, akan tetapi permainan tongkat Chue Sion amat aneh. Ia telah menguasai Hek Tung Hoat sepenuhnya dan gadis ini menjadi lihai bukan main kalau sudah bersilap dengan tongkatnya. Ia bergerak dengan ringan dan lincah sekali sehingga kemanapun pedang di tangan Bong Seatuan menyerang selalu hanya mengenai angina belakang. Sebaliknya, totokan-totokan tongkat yang mengarah jalan darah itu amat berbahaya bagi Bong Seatuan sehingga dia terpaksa harus memutar pedang untuk melindungi seluruh tubuhnya bagian atas agar jangan menjadi korban totokan. Akan tetapi tiba-tiba tongkat menyambar ke bawah tanpa disangka-sangka oleh Bong Seatuan. Tuk tongkat itu dengan tepat memukul tulang kering kaki kanan pemuda itu. Bong Seatuan mengadu. Hanya orang yang pernah terpukul tulang keringnya yang dapat merasakan betapa sakitnya tulang betis itu terpukul. Kiot-miot rasanya, senut-senut sampai menusuk jantung. Rasanya. Akan tetapi rasa nyeri ini membuat Bong Seatuan menjadi marah sekali. Kemarahannya yang memuncak membuat dia melupakan rasa nyeri itu dan dia pun menuruk lalu menyerang dengan ganasnya. Akan tetapi Cusian sudah bergerak lincah lagi dan menghindar dengan cepatnya sambil kembali menghujankan totokan ke arah seluruh jalan darah di tubuh Bong Seatuan. Kembali pemuda itu menjadi repot dan terdesak hebat. Sementara itu, Louis Chou menyerang Kim Lan dengan hebatnya. Gadis berpakaian putih ini memang hebat. Ia adalah seorang gadis berbudi baik dan bijaksana, bahkan selalu mentaati petunjuk gurunya untuk tidak melakukan kekerasan. Akan tetapi kalau ia diserang, ia dapat memeladiri dengan amat baiknya karena ilmu silatnya tinggi. Bahkan dibandingkan Cusian, Kim Lan lebih hebat gerakannya. Tubuhnya seperti sehelai bulu saja ringannya. Diserang pedang, tubuhnya melayang-layang, pakaian putihnya berkibaran akan tetapi tidak pernah dapat tersentuh pedang. Dan Kim Lan yang selamanya tidak pernah menggunakan senjata itu pun membalas dengan totokan-totokan jari tangannya yang membuat Louis Chou kewalahan totokan itu biarpun dilakukan dengan jari yang halus dan kecil, akan tetapi mendatangkan anginah yang mengeluarkan bunyi bercuitan. Kalau saja Kim Lan bermaksud mencelakai lawan dan merobohkan, agaknya ia dapat melakukan lebih capek. Akan tetapi ia tidak memu melakukan itu hanya bermaksud merobohkan tanpa melukai saja maka tentu agak kesukar baginya karena Louis Chou juga merupakan lawan yang amat tangguh. Sementara itu, pertempuran antara Hansin melawan dua orang datuk masih berjalan dengan seru. Para perwira yang tadi robohkan Chou Sian sudah tidak ada yang berani majulakai. Bahkan mereka bergerombol agak jauh dari tempat pertempuran, hanya menjadi penonton saja. Pada suatu saat yang diperhitungan dengan baik oleh Hansin, ketika Tasbeh di tangan si Tian Mo menyambar, dia mengerahkan tenaga Sien Kang sekuatnya dan Hek Liong Kiam di tangannya menyambar dasyat. Seraat, cingg tanda seru. Tasbeh itu putus dan biji tasbehnya terlepas berantakan, sehingga si Tian Mo terkejut bukan main dan meloncat ke belakang. Pada saat itu tongkat naga di tangan Pak Tewang menyambar. Hansin tidak memberi hati lagi, mengerahkan tenaganya membabat dengan pedang pusakanya dan sekali ini, tongkat itu pun dapat dipatahkan. Selagi kedua orang itu terkejut dan gugak, Hansin sudah memukul dengan kedua tangannya, menggigit pedangnya dan pukulan Butek Chin Kang ini dia lakukan dengan sekuat tenaganya. Wu-u-ut, de-es tanda seru. Kedua orang kakek itu terlempar bagaikan dua helas daun tertiup angin titik. Ketika mereka tanpa disangka menerima pukulan itu, mereka tidak sempat mengerahkan tenaga sincing mereka karena masih tertegun melihat senjata mereka rusak, maka mereka terpukul dengan telap sekali. Biarpun sudah terpukul sedemikian hebatnya. Kedua orang datuk sakti itu masih mampu merangkak berdiri, akan tetapi ketika mereka hendak menyerang dengan pengerahan sincing, tiba-tiba mereka muntahkan darah segar dari mulut dan merasa betapa dada mereka ngeribukan Ming. Mereka telah terluka parah dan taulah mereka bahwa mereka tidak mungkin lagi melanjutkan pertandingan. Tanpa malu dan tanpa pamit mereka lalu membalikan tubuh dan pergi dari situ. Meninggalkan Lui-chou dan Bong-se-puan yang masih bertanding. Cusian sudah mendesak Bong-se-puan dengan hebat dan ketika Bong-se-puan agak lengah, tongkat Cusian sudah menotok dengan kecepatan kilat mengenai dada dan leharnya. Robohlah pemuda itu, tidak mampu berkutik lagi karena totokan tadi merupakan totokan maut yang seketika menewaskannya titik. Sementara itu, Kim Lan juga masih mempermainkan Lui-chou. Gadis ini tidak ingin melukai atau membunuh orang, maka ia tidak menyerang untuk melukai atau mematikan, karena itu sampai sekian lamanya ia masih belum mampu mengalahkan Lui-chou yang memang lihai sekali. Melihat ini, Hansin melompat ke depan. Lan Moi, dia musuh besarku, serahkan dia kepadaku katanya dan dia sudah melompat ke tengah di antara kedua orang yang berkelahi itu. Kim Lan melangkah mundur dan mendekati Cusian yang sudah berhasil menewaskan Bong-se-to-an. Encilan, kenapa engkau tidak membunuhnya? Dia jahat sekali kata Cusian mencela. Kim Lan menghela nafas panjang. Suhu tidak pernah mengajarkan aku untuk membunuh atau melukai orang, melainkan untuk mengobati orang titik. Engkau terlalu baik hati, Encilan. Dan lihat, sekarang Sienko menggantikanmu. Dia membelamu karena dia mencintamu, Enci, Titik. Hush, engkau salah sangka, Cusian. Sienko hanya mencinta engkau seorang. Sambutlah dia baik-baik, sekarang juga aku mau pergi. Tidak, Encilan. Engkau tidak boleh pergi. Aku yang akan pergi dari sini. Engkau yang harus menemaninya, Titik. Anak bodoh. Percayalah, hanya Sienko yang akan mampu mengobati luka-luka di hatimu dan membahagiakanmu, Titik. Akan tetapi, aku tidak mungkin membahagiakannya, Enci. Biarkan aku pergi. Kim Lan menghela nafas panjang. Ia sudah minta dengan sungguh-sungguh kepada Hansin agar membahagiakan gadis ini. Ia tahu bahwa Cusian amat mencinta Hansin, dan biarpun di dalam hatinya ia tidak dapat menyangkal bahwa ia pun amat mencinta Hansin, akan tetapi ia tidak ingin menghancurkan hati gadis yang baik ini. Kalau begitu, biarlah dia yang memutuskan nanti, katanya sambil memegangi tangan Cusian seolah ia khawatir kalau gadis itu nekat pergi meninggalkannya. Mendengar ini, timbul keinginan hati Cusian untuk juga mengetahui bagaimana pendapat Hansin, bagaimana isi hatinya. Biarpun dia sudah tidak mempunyai harapan lagi karena merasa rendah diri, merasa tidak berharga lagi bagi Hansin. Pertandingan antara Hansin dan Lui Chou terjadi berat sebelah. Pedang di tangan Lui Chou sudah patah-patah dan kini dia melawan Hansin dengan tangan kosong. Hiap Lui Chou menyerang dengan ganasnya dengan pukulan mematikan dari loh Aikun. Akan tetapi Hansin sudah mengenal jurus itu dan dengan pengerahan Sinkangnya, dia menangkis. Duh, beri as tanda seru. Tubuh Lui Chou terbanting keras, akan tetapi dia bangkit kembali, mengusap keringat dari kening yang memasuki matanya dan mendengus. Cian Hansin, engkau merontak. Berani melawan utusan Kaisar titik. Hem, Lui Chou kun. Engkau adalah pengkhianat. Engkau amat jahat membunuh ayahku secara curang, membunuh pula ibuku dengan engkau mencuri Heo Yong Kiam. Engkau bahkan bersekutu dengan si Tian Moda Pak Tong untuk membunuh Kaisar. Sungguh manusia tak berbudi, sudah diberi pangkat tinggi masih hendak membunuh Kaisar pengkhianat besar titik. Tidak mengherankan karena dia adalah putera mendiang Toat Beng Giamong, koksu dari kerajaan Taoba kata Kim Lan yang sudah mendapat keterangan tentang diri panglima itu. Ah, kiranya engkau putera Toat Beng Giamong. Jadi engkau adalah saudara seperguruan ibuku sendiri, dan engkau telah membunuhnya titik. Ketarat. Akanku kirim engkau menyusul ibumu Lui Chou menjadi marah dan nekat karena tahu bahwa dia tidak akan mampu melarikan diri lagi. Dia menubruk bagaikan seekor singa menerkam domba, dan serangan ini disambut oleh Han Sin dengan pukulan butek Chin Keng. Des tanda seru. Tubuh Lui Chou terpental jauh dan jatuh terbanting keras, tak dapat bangkit kembali karena dia sudah tewas seketika. Setelah melihat bahwa Lui Chou dan Beng Giamong setoan tewas, Han Sin menghela nafas panjang dan dia segera membuat lumang untuk mengubur dua mayat itu. Tanpa berkata apapun Kim Lan membantu pekerjaan itu dan biarpun tadinya Chou Sian memandang dengan alis berkerut, akhirnya ia membantu pula. Mereka bertiga menggali lubang dan mengubur dua mayat itu tanpa banyak cakap. Setelah selesai menguburkan dua mayat itu, barulah Han Sin menghadapi mereka dan berkata, Kalau kalian tidak datang tepat pada saatnya, tentu aku yang sekarang ini dikuburkan di sini, itu pun kalau ada yang mau menguburku titik. Kami sudah mengikutimu dari kota raja, Shin Ko. Kami berdua kebetulan berada di kota raja dan kami mendengar berita bahwa engkau ditangkap Lui Chiang Kun, Maka kami lalu membayangi dan mengejar sampai ke sini, kata Kim Lan. Han Sin memandang kepada dua orang gadis itu bergantian dan dia melihat perubahan sikap Chou Sian. Sungguh besar sekali bedanya antara Chou Sian dahulu dan sekarang. Sekarang Chou Sian menjadi begitu pendiam, bahkan agaknya seperti orang yang enggan untuk memandang kepadanya, Melainkan selalu menundukkan muka. Lan Moi, sungguh aku gerang sekali dapat bertemu denganmu di sini, karena sudah lama aku mencari-carimu. Ada urusan penting sekali hendak ku bicarakan denganmu, Lan Moi titik. Mendengar ini, Chou Sian memutar tubuhnya dan berkata, Encilan, maafkan aku. Aku akan pergi sekarang juga titik. Akan tetapi Kim Lan segera menangkap lengannya dan menahannya titik. Adikku, nanti dulu. Sebelum Shin Ko menyatakan pendapatnya, engkau tidak boleh pergi dulu titik. Kemudian Kim Lan memandang kepada Han Sin dengan sinar mata penuh teguran, Lalu berkata lantang, Shin Ko, sekarang kami berdua minta kepadamu agar berterus terang. Seorang pendekar gagah tentu tidak akan bersikap Lin-Plan. Melainkan suka berterus terang dan tidak menyakiti hati orang. Tentu saja Han Sin memandang dengan heran, akan tetapi alisnya lalu berkerut dan jantungnya berdegup tegang karena dia teringat akan kata-kata dan sikap Kim Lan mengenai diri Chou Sian tempoh hari. Katakanlah, apa yang harusku jawab dengan terus terang itu titik. Shin Ko, biarpun sudah jelas bagiku bahwa selama ini engkau mencinta Chou Sian, akan tetapi adik Chou Sian minta penegasan dari mulutmu sendiri, karena ia menganggap bahwa engkau mencintaku. Nah sekarang di depan kami berdua, katakana, kepada siapa engkau mencinta titik. Biarpun Han Sin sudah menduga lebih dulu pertanyaan ini, namun dia tertegun juga dan sampai lama tidak mampu menjawab, hanya memandang bergantian kepada kedua orang gadis itu. Kepada Kim Lan yang menatap tajam wajahnya dan kepada Chou Sian yang menundukan mukanya. Akhirnya dia berkata dengan suara yang sungguh-sungguh keluar dari lubuk hatinya, tidak dibuat-buat. Aku saying kepada kalian berdua, aku saying kepada Sian Moi seperti aku saying kepadamu, Lan Moi. Inilah jawabanku yang jujur. Wajah Kim Lan berubah pucat, lalu merah dan ia berkata dengan penasaran. Shin Ko, engkau tidak boleh menjawab begitu. Engkau harus menikah dengan adik Chou Sian, Kalau tidak, aku, aku akan benci kepadamu titik. Chou Sian merengut tangannya terlepas dari pegangan Kim Lan, kemudian memandang kepada Kim Lan dengan kedua. Mete basah air mete. Tidak. Aku hanya mau menikah dengan Shin Ko akan tetapi dengan satu syarat titik. Apa syaratnya, adik Chou Sian tanya Kim Lan? Heran. Syaratnya, Shin Ko harus menikah dengan Enci Kim Lan lebih dulu. Kalian tahu kemana akan dapat menemukan aku di tiangan setelah berkata demikian, Chou Sian melompat dan berlari cepat meninggalkan tempat itu. Kim Lan menjadi bengong dan bingung. Setelah bayangan Chou Sian tidak nampak laki, barulah Kim Lan menghadapi Han Shin dan dia berkata dengan bingung. Apa, apa maksudnya ia berkata seperti itu dan mengajukan syarat gila itu titik. Han Shin tersenyum dan memandang nakal. Apanya yang aneh? Aku pun mempunyai syarat, Lan Mu. Aku mau menikah dengan Chou Sian dan membahagiakan dengan syarat bahwa aku harus menikah dulu dengan Ang SW Ilan titik. Eh, siapa itu Ang SW Ilan tanya Kim Lan dan matanya mencorong marah, kedua pipinya berubah merah sekali. Ang SW Ilan adalah gadis tercantik di dunia, dan sebetulnya hanya kepada Ang SW Ilan saja aku jatuh cinta dan tergila-gila. Akan tetapi aku mau menikah dengan Chou Sian asalkan aku lebih dulu menikah dengan Ang SW Ilan titik. Kim Lan menjadi marah sekali. Ia mengepal tinju dan bertanya, siapa itu Ang SW Ilan? Agaknya ada siluman betina yang telah menyihirmu sehingga engkau tergila-gila kepadanya. Tunjukkan di mana dia titik. Kalian sudah tahu engkau mau apa terhadap dirinya titik. Aku harus mengatakan kepadanya bahwa engkau telah ada yang punya, bahwa engkau sudah mencinta, eh, dua, orang gadis dan aku akan mengenyahkannya kalau ia tidak melepaskan cengkraman sihirnya darimu titik. Hahaha, engkau mau tahu siapa orangnya. Ang SW Ilan adalah gadis yang Kim I berada di depanku, yang marah-marah karena cemburu. Engkau lah Ang SW Ilan, Lan Wei titik. Kim Lan melangkah mundur dua langkah dan memandang kepada pemuda itu dengan alis berkerut. Apa, apa maksudmu, Sinko? Jangan engkau mempermainkan aku titik. Aku tidak mempermainkan, Lan Mu. Engkau memang bernama Ang SW Ilan dan aku telah bertemu dengan ibu kandungmu titik. Apa-apaan ini? Bagaimana engkau bisa tahu bahwa ada seorang yang mengaku sebagai ibu kandungku? Bagaimana kalau ia berbohong titik? Panjang ceritanya, Lan Moi. Marilah kita duduk menjauhi kuburan ini dan mencari tempat yang enak untuk bercakap-cakap titik. Mereka meninggalkan kuburan itu dan duduk di bawah pohon besar di atas batu-batu gunung yang banyak terdapat di situ. Nah, ceritakanlah apa artinya semua ini, Sinko titik. Secara kebetulan sekali aku bertemu dengan seorang yang menceritakan keadaan dirimu di waktu masih kecil. Engkau ditemukan orang itu dalam sebuah hutan, ditinggalkan oleh seorang wanita dan orang itu mengetahui siapa wanita yang membuangmu di hutan itu titik. Siapa orang itu titik. Dia bukan lain adalah mendiang Tian Ho Hwasyu. Suhu tanda tanya. Mendiang. Jadi suhu telah. Telah. Tanda petik. Gurumu itu telah tewas dalam pelukanku, Lan Moi titik. Air, suhu tanda seru Kim Lan menahan sesengukan dan Honsin membiarkannya saja karena dalam menerima berita yang mengejutkan dan mendukakan itu memang paling baik bagi Kim Lan untuk menangis. Pelampiasan rasa duka yang terbaik adalah melalui cucuran air mata. Akan tetapi tidak lama Kim Lan menangis. Ia sudah dapat menguasai lagi diirinya dan ia berhenti menangis, memandang Honsin dengan kedua macu kemerahan dan bertanya, bagaimana suhu meninggal dunia, Sinko? Apakah dia mati karena sakit titik? Dia terluka parah, Lan Moi. Dia bertemu dengan Sokian Mo dan Pak Teong, dua orang datuk yang berkelahi dengan ku tadi. Dua orang datuk itu sudah mengenalnya dan mereka membujuk suhumu agar membantu mereka bersekongkol dengan Louis Chou untuk membunuh Kaisar. Akan tetapi suhumu tidak sudi dan dia lalu diserang dan dikeroyok dua sehingga terluka parah. Dialah yang bercerita tentang dirimu kepada ku titik. Ayuh, suhu, betapa malang nasibmu. Kim Lan menghela nafas panjang. Lalu bagaimana, Sinko? Lanjutkan ceritamu. Menurut suhu, siapakah wanita yang telah membuangku di hutan itu? Apakah ia itu ibu kandungku titik? Sama sekali bukan, Lan Moi. Bagaimana ibu kandungmu bisa begitu jahat? Ibu kandungmu adalah seorang wanita yang bijaksana dan baik hati, seperti engkau. Yang membuangmu di hutan itu dan terlihat oleh gurumu adalah seorang tokoh bernama Kang Sim Tukou, ketua Tian Lipang dari Tian San titik. Hem, mengapa ia melakukan hal itu? Apakah ia menculik aku titik? Aku pun bertanya seperti itu dalam hatiku, karena merasa penasaran aku lalu pergi ke Tian Lipang menemuinya. Kami sempat bertanding dan aku berhasil mengalahkannya. Sesuai dengan janjinya bahwa kalau kalah ia akan bercerita tentang dirimu, maka berceritalah Kang Sim Tukou akan perbuatannya yang kejam, yang timbul karena perasaan iri hati titik. Iri hati. Kepada siapa? Kepada ibumu. Dengarlah, Lan Moi. Ibumu adalah sumoi dari Kang Sim Tukou. Mereka sama-sama menjadi murid Tian Lipang yang sebetulnya tidak memulahkan para muridnya menikah. Karena ibumu melanggar, maka ia dikeluarkan dari Tian Lipang. Melihat ibumu hidup bahagia dengan suaminya dan melahirkan engkau, maka Kang Sim Tukou menjadi iri hati. Ia tidak saja menculikmu bahkan ia telah membunuh ayah kandungmu karena iri titik. Airh, betapa kejam dan jahatnya akan tetapi ia telah sadar dan menyesali perbuatannya. Bersamaku lalu ia pergi menemui ibumu dan mengakui segala perbuatannya, baik mengenai pembunuhan suami ibumu maupun tentang penculikan atas dirimu. Ia bukan hanya mohon ampun, melainkan bersedia menerima hukuman dan rela dibunuh. Akan tetapi ibumu adalah seorang wanita yang bijaksana dan baik hati sekali, ia tidak marah hanya menyesal mengapa sucinya berbuat sekejam itu dan ia memaafkannya titik. Nah, dari ibu itulah aku dapat mengetahui bahwa sesungguhnya namamu adalah Ang S. Weilan. Aku sudah berjanji kepada ibumu untuk mencarimu sampai dapat dan membawamu pulang kepada ibumu titik. Siapakah ibuku, Sien Kho titik. Engkau tentu tidak pernah menduganya, Lan Moi. Engkau pernah bertemu dengannya bahkan berkenalan. Ia adalah Pak Mau Tukou Ketua HW Alipang di HW Asan titik. Ah tanda seru. Kim Lan membayangkan wanita tua dengan rambutnya yang sudah putih semua itu. Seorang nenek yang baik hati dan budiman. Akan tetapi ia mengerutkan alisnya. Sien Kho, bagaimana aku dapat yakin akan semua ceritamu ini? Biarpun Su Hu sudah bercerita, biarpun mereka semua sudah mengaku, Akan tetapi apa buktinya bahwa aku adalah putri Pak Mau Tukou dari HW Alipang titik. Halsin tersenyum. Dia tidak ragu lagi. Aku pun sudah bertanya akan hal itu kepada Pak Mau Tukou dan ia mengatakan bahwa pada rubuhmu terdapat tanda-tanda khas yang tidak mungkin terdapat pada orang lain titik. Wajah Kim Lan menjadi merah. Tanda-tanda khas. Apakah itu titik? Kata Pak Mau Tukou, di kelapa kaki kananmu terdapat bercak hitam. Nah, benar atau tidak ah, Lan Mui titik. Mendengar ini, wajah Kim Lan menjadi merah sekali dan ia menutupi mukanya dengan kedua tangan ah, Ibu UU titik. Mari kita ke HW Asan, Lan Mui. Kita temui ibumu yang tentu sudah mengharapkan dan menunggu-nunggu titik. Baiklah, Sien Kho. Akan tetapi. Bagaimana dengan Cusian titik? Bagaimana dengan ia tergantung kepada keputusanmu, Lan Mui? Kalau engkau dapat memenuhi syaratnya dan syaratku, tentu semua menjadi beres titik. Hem, berarti engkau hendak mengawini kami berdua titik. Bukankah itu syarat dari Cusian? Kalau engkau menghendaki agar ia berbahagia, dan kita berdua juga berbahagia, tidak ada jalan lain bagimu kecuali menyetujui, bukan titik. Ih, engkau laki-laki mau enaknya saja. Kata Kim Lan akan tetapi ia tersenyum. Han Sin tertawa dan mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju HW Asan. Dan setelah meninggalkan tempat itu, Han Sin teringat akan pedang Heo Yong Kiam. Lan Mui, bagaimana pendapatmu? Apakah sebaiknya kalau pedang ini kuserahkan dulu kepada Kaisar titik? Hem, jangan bodoh, Sien Kho. Kalau engkau pergi ke kota raja dan menghadap Kaisar, engkau seperti ular mencari penggebuk saja. Para perwira tentu sudah melapor bahwa engkau telah membunuh Lui Chiang Kun dan engkau akan ditangkap sebagai pemerontak. Pula, bukankah Heo Yong Kiam itu peninggalan ayahmu sendiri? Tidak semestinya kalau diserahkan kepada Kaisar. Aka mendengar berita yang banyak tentang diri Kaisar dan berita itu menyatakan bahwa dia adalah seorang yang kurang bijaksana, bahkan melakukan banyak hal yang merugikan rakyat. Kita tidak perlu ke sana dan sebaiknya engkau menjauhkan diri dari kota raja, Sien Kho titik. Han Sien mengangguk-angguk. Pendapatmu memang tepat sekali. Kalau selalu bersamamu, aku mempunyai seorang penasihat yang amat bijaksana. Nah, mari kita berangkat menuju ke HW Asan titik. Mereka melakukan perjalanan dengan cepat tanpa halangan sesuatu dan tibalah mereka di kuil HW Alipang di pegunungan HW Asan itu. Kedatangan mereka disambut sendiri oleh Pak Mao Toko. Pendeta wanita ini berdiri termanggu-manggu melihat gadis berpakaian putih yang datang bersama Han Sien. Demikian pula Kim Lan atau Wang Swi Lan atau Lan Lan berdiri seperti terpesona memandang wanita yang sebetulnya belum begitu tua, belum 50 tahun akan tetapi yang rambutnya sudah putih semua seperti benang-benang kapas itu. Kemudian, keduanya seperti ditarik oleh besi sembrani, saling menghampiri dan saling rangkul sambil menangis titik. Swi Lan tanda seru. Lan Lan, engkau Lan Lan ku, ah, benar-benar engkau Swi Lan. Terima kasih kepada Tuhan. Titik. Toko itu mencium muka anaknya sambil menangis kegirangan, penuh bahagia terasa di hatinya. Ibu, maafkan anakmu yang telah membuat ibu selalu bersedih hati kata Lan Lan sambil mencium pipi ibunya yang masih montok dan belum terganggu keriput itu. Ibunya merangkulnya, lalu membawanya duduk di kursi. Mereka bertiga duduk menghadap meja. Lan Lan dekat sekali dengan ibunya dan Han Sien berhadapan dengan mereka. Bukan salahmu, anakku. Engkau masih kecil ketika diculik orang, dan tentu baru sekarang engkau mendengar semua tentang riwayatmu dari Han Sien titik. Keng Sien Cukou. Itu sungguh kejam dan jahat sekali, ibu. Bukan hanya menculikku, memisahkan aku dari ibu, akan tetapi ia juga membunuh ayahku titik. Bukan kejam dan jahat, anakku. Melainkan iri hati. Nafsu iri memang dapat membutakan macu batin manusia dan menghilangkan segala pertimbangan dan perasaan halus. Akan tetapi Suci sudah menginsafi kesalahannya, bahkan jauh sebelum bertemu dengan Han Sien ia sudah tersiksa, terhukum karena dikejar-kejar oleh nuraninya sendiri yang merasa berdosa. Dan aku pun sudah memaafkannya anakku titik. Ibu bijaksana sekali dan aku bangga mempunyai ibu begini bijaksana kata Lan Lan sambil memandangi wajah ibunya dengan penuh kasih sayang. Semua ini berkat bantuan Han Sien. Kalau tidak ada dia, sampai sekarang pun belum kita akan dapat saling bertemu dan berkumpul kembali. Entah apa yang dapat kami lakukan untukmu, Han Sien. Untuk membalas budemu yang amat besar titik. Tidak perlu sungkan, bibi. Karena kita adalah orang-orang sendiri. Harap bibi ketahui bahwa kalau aku bersusah payah menolonganmu, itu berarti aku menolong calon istriku sendiri titik. Ah tanda tanya. Begitukah tanda tanya pek mau tu kou memandang kepada mereka bergantian dengan wajah berseri. Lan Lan menundukan mukanya yang menjadi kemerahan dan Han Sien tertawa lalu berkata, Kami berdua saling mencinta dan sudah berjanji untuk menjadi suami istri, bibi titik. Sian Chai tanda seru bagus, bagus. Wah, hari ini pek ini mendapat kebahagiaan ganda. Menemukan kembali putriku dan sekaligus memperoleh mantu yang baik sekali. Ini harus diirayakan. Ia lalu memanggil para muridnya untuk mempersiapkan sebuah pesta untuk menyambut kembalinya anak yang hilang sejak kecil itu. Semua anggota Hawail Alipang ikut. Bergembira dengan peristiwa itu. Apalagi ketika mereka mengetahui bahwa putri ketua mereka adalah gadis baju putih yang sudah lama mereka kagumi dan calon mantunya adalah pemuda gagah yang dulu hampir dipaksa keluarga gila untuk menjadi mantu mereka. Malam itu, ibu dan anak ini melepas rindu dan saling bercakap sampai semalam suntuk menceritakan semua pengalamannya kepada ibunya yang merasa bangga sekali kepada putrinya. Putrinya bukan saja telah menjadi pendekar wanita yang memiliki ilmu silat lebih tinggi darinya, akan tetapi juga pandai ilmu pengobatan dan ilmu sih insinyur. Akan tetapi ketika ia menceritakan kepada ibunya tentang Cusian, pendeta wanita itu menjadi haran. Cusian, yang kau maksudkan pemuda pengemis yang gagah perkasa itu ia bukan pemuda, ibu, ia adalah seorang gadis yang manis sekali. Dan iya, ia amat mencinta Sien Ko jauh hari sebelum aku bertemu dengan Sien Ko titik. Ah tanda seru. Dan bagaimana dengan Hon Sien? Apakah dia juga mencintainya titik? Sien Ko sayang kepadanya, sejak ia menyamar sebagai pria dan disayang seperti adik sendiri, akan tetapi. Akan tetapi apa Cusian sungguh amat mencinta Sien Ko, dan hatiku tidak tega membiarkan ia merana kalau ia sampai tidak dapat menikah dengan Sien Ko, apalagi setelah malapetaka itu menimpa dirinya dengan terus teranglanlan bercerita kepada ibunya tentang apa yang menimpa diri Cusian, betapa Cusian telah diperkosa oleh Louis San E yang kemudian dibunuhnya. Dan ia bercerita pula kepada ibunya bahwa ia telah mengalah dan menganjurkan kepada Hansin untuk menikah dengan Cusian. Ah, engkau keliru anakku. Kebijaksanaan ada batasnya, mengalah pun ada batasnya. Engkau hendak memaksakan sesuatu yang tidak mungkin titik. Akan tetapi aku rela mengalah demi kebahagiaan Cusian, ibu. Aku merasa kasihan sekali kepadanya titik. Memang itu salah satu perasaan yang baik. Akan tetapi mengalah dengan mengorbankan diri sendiri? Dan apa kau kira bahwa perbuatanmu itu, pengorbananmu itu, akan mendatangkan kebahagiaan bagi Cusian sendiri? Bagaimana mungkin ia dapat berbahagia bersuamikan seorang yang hanya menyayangnya seperti adik sendiri? Engkau harus ingat pula akan perasaan hati Hansin. Apakah ia akan dapat hidup berbahagia, berpisah dari engkau yang dicintanya dan terpaksa menikah dengan gadis yang hanya disayangnya seperti adik? Dan engkau sendiri. Ah, pengorbananmu yang kau anggap mulia itu akhirnya bahkan akan membuat kalian bertiga menderita kesengsaraan dan kekecewaan hati yang menimbulkan penyesalan selama hidup titik. Lanlan tertegun dan ucapan ibunya itu meresap benar ke dalam sanubarinya. Ia seolah baru terbuka matanya dan melihat kemungkinan dalam pandangan yang benar dan tepat itu. Akan tetapi sudah terlanjur, ibu. Sudah kukatakan kepada Hansin bahwa kalau dia tidak mau mengawini Cusian, aku akan membencinya. Semua itu kukatakan hanya untuk mendorongnya mengawini Cusian titik. Anak bodoh. Dan Cusian sendiri? Apa katanya? Apakah ia mau diperistri oleh Hansin setelah dirinya ternoda? Apakah ia tidak akan merasa rendah diri titik? Mula-mula Cusian memang tidak mau, akan tetapi akhirnya ia mengatakan bahwa ia mau menjadi istri Hansin dengan satu syarat yaitu setelah Hansin menikah dengan aku titik. Pak mau cukau tersenyum dan mengangguk-angguk. Gadis itu berbudibai. Agaknya ia tahu bahwa engkau mencinta Hansin, maka ia mengajukan syarat seperti itu. Akan tetapi bagaimana dengan Hansin sendiri? Maukah dia menikah dengan Cusian titik? Itulah ibu yang menjadi persoalan. S. Inko juga mengajukan syarat. Dia mau menikah dengan Cusian asal boleh menikah dengan aku lebih dulu titik. Hem, syarat yang sama. Dengan demikian maka mau tidak mau engkau terpaksa menikah dengan Hansin, begitukah titik. Agaknya demikianlah ibu, demi kebahagiaan mereka titik. Lan-lan, engkau selalu memikirkan kebahagiaan orang lain. Itu memang baik dan benar, akan tetapi kalau engkau mengabaikan kebahagiaanmu sendiri, hal itu merupakan tindakan yang bodoh sekali. Apakah engkau akan berbahagia kalau menjadi istri Hansin dengan dimadu bersama Cusian titik? Aku sayang kepada Cusian, ibu. Aku tidak keberatan dan aku akan berbahagia sekali. Tentu saja kalau bukan Cusian, aku tidak akan sudi titik. Baiklah kalau begitu, akan tetapi aku tidak membenarkan tindakan Cusian itu. Kalau memang Hansin tidak mencintanya, mengapa ia memaksa diri menjadi istrinya? Hal itu hanya akan mendatangkan perasaan kecewa kelak. Ia masih muda, cantik dan aib itu tidak diketahui orang lain. Kelak tentu ia masih akan bertemu dengan seseorang pria yang benar-benar mencintanya. Akan tetapi kalau kalian bertiga sudah mengambil keputusan, aku pun tidak dapat berbuat apa-apa lagi titik. Jadi ibu setuju kalau aku menikah dengan Sienko titik? Tentu saja aku setuju. Dia seorang pemuda yang baik sekali titik. Biarpun dia akan menikah pula dengan Cusian titik. Hem, aku tahu perasaannya. Dia mau menikah dengan Cusian karena engkau memaksanya. Mungkin engkau pun akan mengajukan syarat gelilah yang sama pula, yaitu, baru mau menikah dengan Hansin. Kalau Hansin berjanji hendak menikahi Cusian, bukan begitu titik. Wajah Lan-Lan menjadi kemerahan dan ia merangkul ibunya. Ibu tahu saja akan isi hatiku. Hem, lalu bagaimana seandainya Cusian Kelak tidak mau menikah dengan Hansin titik? Ah, ibu ia amat mencinta Hansin titik. Mungkin saja ia mengubah pikirannya dan tidak mau menikah dengan Hansin yang hanya sayang kepadanya seperti seorang adik, lalu bagaimana titik? Kalau ia yang tidak mau apa boleh buat? Akan tetapi kalau Sienko yang menolak. Aku pun tidak mau menikah dengannya. Aku tidak mau mengecap kebahagiaan di atas penderitaan batin Cusian titik. Kalau begitu, persoalannya tergantung kepada Hansin, sudahlah, sudah cukup kita bicara. Hari sudah hampir pagi, engkau belum tidur. Engkau perlu mengasoh, Lan-Lan titik. Wah, aku yang lupa diri, ibu. Ibu yang harus mengasoh. Ibu sudah tua dan tentu kelelahan titik. Kedua ibu dan anak ini tidur, akan tetapi sampai lama Lan-Lan termenung memikirkan percakapan yang dilakukan bersama ibunya. Tadi sebulan kemudian, Hawil Alipang mengadakan perayaan pernikahan antara Hansin dan Lan-Lan. Atas permintaan Hansin, maka perayaan itu dilakukan dengan sederhana, hanya mengundang para penduduk yang menjadi tetangga. Hansin mengajukan alasan kepada ibu mertuanya bahwa setelah dia membunuh Lui Chong, tentu dia akan dicari oleh pasukan kerajaan dan dianggap sebagai pemerontak. Maka, kalau pesta pernikahan itu dirayakan secara meriah dan mengundang tokoh-tokoh Kang O, tentu akan ketahuan dan dapat mendatangkan keributan. Biarpun perayaan diilangsungkan dengan sederhana, namun cukup meriah dan membahagiakan hati sepasang mempelai yang saling mencinta itu. Baru tiga hari berpengantenan, Lan-Lan mendesak suaminya agar mereka berdua pergi berkunjung kepada Cusian untuk melamar Cusian menjadi istri kedua Hansin. Hansin tidak berani membantah biarpun hatinya merasa enggan sekali. Dia telah berjanji. Maka berangkatlah mereka menuju ke Tianan, Kota Raja, mereka menyamar sebagai suami istri dusun yang berpakaian sederhana sekali. Dengan hati-hati mereka memasuki pintu gerbang Kota Raja di waktu senja setelah cuaca remang-remang sehingga mereka tidak dapat dikenali oleh para penjaga. Dan memang sesungguhnya mereka berdua terutama sekali Cian Hong S. In sudah masuk catatan sebagai pemberontak yang dicari-cari. Dengan berhati-hati sekali mereka memasuki pintu gerbang bersama rombongan orang-orang dusun lainnya sehingga tidak dikenali dan akhirnya mereka dapat masuk dengan selamat. Mereka segera mencari Hei Kaipang yang pusatnya berada di tiangan dan mempunyai rumah besar di daerah selatan kota. Akan tetapi ketika mereka melihat rumah besar itu ditutup dan papan perkumpulan Hei Kaipang telah tidak ada lagi. Di situ bahkan terdapat tulisan tertempel di pintu depan bahwa Hei Kaipang telah dibubarkan dan rumah itu disita oleh pemerintah titik. Selagi mereka kebingungan, seorang kakek berpakaian sederhana menghampiri mereka dan berbisik. Apakah si cu yang bernama Cian Hong S. In? Han Sin terkejut dan menoleh. Kakek itu berbisik laki, saya adalah utusan cu-pangcu yang ditugaskan menghadang si cu di sini. Mari silahkan mengikuti saya dari jauh. Setelah berkata demikian kakek itu berjalan pergi seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Han S. In dan S. W. Ilan segera mengikutinya dari jarak jauh agar jangan kentara dan kakek itu membawa mereka memasuki lorong yang berliku-liku dan ternyata lorong itu menuju ke sebuah tanah kuburan. Tentu saja tempat itu sepi sekali, apalagi hari telah mulai malam. Mereka lalu duduk di depan sebuah kuburan tanpa menggunakan api agar tidak diketahui orang lain. Akan tetapi memang tidak perlu ada api penerangan karena bulan purnama muncul sore-sore dan cuaca tidaklah amat gelap. Setelah merasa yakin bahwa di situ tidak terdapat orang lain, kakek itu memperkenalkan diri. Saya bernama Lokian, dahulu menjadi pembantu dari nona cu yang menjadi pangcu kami. Ketika cu pangcu pulang dari perantauannya, pada suatu hari datang ratusan prajurit yang menyerbu dan menyerang kami dengan maksud menangkap pangcu. Kami semua tentu saja mengadakan perlawanan, akan tetapi jumlah prajurit terus bertamabah sehingga banyak di antara kami yang tewas titik. Bagaimana dengan cu siantanya SW Ilan khawatir? Cupangcu berhasil melarikan diri bersama sisa anggota kami. Juga saya berhasil melarikan diri. Kami lalu menanggalkan pakaian hitam dan mengenakan pakaian biasa sehingga tidak dapat ditemukan para prajurit. Tempat kami ini disita dan kami tidak berani menampakkan diri sebagai anggota Hek Ika Ipang lagi. Kemudian cu pangcu mengambil keputusan untuk membawa para anggota melarikan diri ke sansi di utara titik. Hem, mengapa kesan sitanya Hansin? Teringat akan pengalamannya dengan cu siant ketika mereka merantau. Ke utara mengalami banyak hal yang aneh-aneh, terutama ketika mereka berdua menjadi tamu suku Yaka. Karena pangcu mendengar bahwa di utara ada pergolakan. Kaisar kabarnya mencurigai Likongcu putra gubernur Lidi Sansi yang didakwa mempunyai hubungan dan bersekutu dengan orang Turki. Kaisar memanggil Likongcu, akan tetapi Likongcu tidak mau datang sehingga dia dianggap pemerontak. Maka cu pangcu pergi ke sana untuk membantu kalau-kalau gubernur Sansi mengadakan pemberontakan terhadap Kaisar yang dikuasai orang-orang jahat. Banyak durna berkuasa di istana Kaisar sehingga kami, perkumpulan pengemis yang tidak bersalah dianggap pemberontak titik. Lalu engkau disuruh menhadang kami di sini, apa pesan pangcumu untuk kami titik. Pangcu mengirim suet untuk Cian Sicu dan harus diiterima oleh Cian Sicu sendiri. Oleh karena itu berpekan-pekan saya menanti di sini dan kebetulan sekali tadi saya melihat Sicu. Lokian lalu mengeluarkan sepucuk surat bersampulu untuk Hansin. Bulan Purnama bersinar dengan cerahnya. Karena tidak ada awan yang merintangi, maka sinarnya cukup terang bagi Hansin untuk membaca surat itu. Dia memperlihatkan kepada SW Ilen dan mereka berdua membaca bersama-sama disaksikan oleh Lokian. Surat itu ditulis indah dan jelas. Sinko dan Lanci yang baik, kalau kalian datang, aku sudah pergi ke utara. Perkumpulanku di serbu pasukan, agaknya aku sudah masuk daftar hitam mereka. Aku dan kawan-kawan akan membantu Gubernur Li menentang Kaisar yang lalim. Tentang janjiku, dengan ini ku nyatakan bahwa aku menarik kembali janji itu. Maafkan aku, Encilan. Aku tidak dapat menikah dengan Sinko yang ku sayang sebagai kakakku sendiri. Aku telah salah sangka terhadap perasaan hatiku sendiri. Dan pesanku bagimu, Sinko. Bahagiakanlah Encilan, aku sangat sayang dan berhutang budi kepadanya. Sekianlah, semoga kalian menjadi suami istri yang berbahagia. Sampai berjumpa lagi kalau Tuhan menghendaki. Hormat dari aku, Cusian. Hansin dan S.W. Ilan saling pandang dalam keremangan cuaca itu. Hansin melihat betapa sepasang mata istrinya basah air mata. Dia sendiri merasa amat terharu akan tetapi juga berbahagia dan lega. Akhirnya Cusian menyadari bahwa cinta di antara mereka adalah kasih sayang antara saudara dan tidaklah baik kalau mereka berdua jadi menikah. Nah, si Cusian, setelah saya menyerahkan surat, saya mohon diri. Saya harus kembali ke utara bergabung dengan kawan-kawan yang berada di sana. Hansin dan S.W. Ilan mengucapkan terima kasih dan mereka pun saling berpisah. Suami istri ini melewatkan malam di sebuah kudil tua di mana banyak terdapat pula orang-orang dusun yang tidak kuat menyewa kamar. Dan pada keesokan harinya, mereka berdua keluar dari kota raja untuk kembali ke HW Alipang. Sebetulnya apakah yang terjadi dengan pergolakan di utara? Kaisar yang tial masih dikelilingi banyak durna itu mendapat hasutan dari mereka. Mereka mengatakan bahwa Gubernur Li, terutama sekali putranya, yaitu Li Sibin pasti mempunyai hubungan persekongkolan dengan orang Turki. Kalau tidak demikian, bagaimana mungkin dia dapat membebaskan Kaisar ketika ditawan oleh mereka? Dan persekongkolan itu amatlah berbahaya. Siapa tahu Gubernur Li mengadakan rencana untuk memberontak, bergabung dengan orang-orang Mongol dan Turki yang menjadi musuh lama kerajaan. Mendengar hasutan ini, Kaisar lalu menjadi curiga kepada Li Sibin dan dia mengutus orang untuk memanggil Li Sibin datang menghadap. Tentu saja dengan rencana kalau sudah menghadap, pemuda itu akan ditangkap dan dipaksa mengaku tentang persekutuannya dengan orang-orang Turki. Akan tetapi di antara perwira yang menjadi utusan ini ada yang berpihak kepada Li Sibin dan diam-diam dia memberi peringatan kepada Li Sibin. Pemuda ini tentu saja menolak dan tidak mau menghadap. Para utusan tidak berani melakukan kekerasan dan kembali dengan tangan kosong. Peristiwa itu bagaikan api kecil yang membakar dan yang kemudian menjadi api besar yang menimbulkan perang pemerontakan. Li Sibin memang sudah beberapa kali menganjurkan ayahnya untuk memerontak sejak mendengar ketidakadilan Kaisar. Mendengar tentang Kaisar yang hanya berfoya-foya dan menekan rakyat, yang dikelilingi oleh para durna atau pembesar yang jahat. Akan tetapi Gubernur Ligoan masih menolak ketika terjadi peristiwa itu, yaitu ketika Li Sibin hendak ditangkap oleh Kaisar, Gubernur Ligoan tidak lagi dapat dicegah kehendak putranya. Mulailah Li Sibin bangkit, memimpin pasukan yang didukung banyak golongan rakyat itu dan dibantu oleh pasukan dari Mongol dan Turki, menyerbu ke selatan. Terjadilah perang saudara yang hebat sampai akhirnya Kerajaan Sui jatuh dalam tahun 618. Akan tetapi ini merupakan kisah lain laki. Kerajaan Sui yang dibangun dengan susah payah oleh mendiang yang cien yang gagah perkasa, hancur di tangan putranya yang tidak becus, yang ti 9604-1180 merupakan kaisar yang lemah dan menuruti kesenangan diri sendiri saja, sehingga Kerajaan Sui itu hanya mampu dan bertahan berdiri selama tahun 581-618 saja. Cusian dan anak buahnya, yaitu para anggota Hei Kaipang, merupakan satu di antara golongan yang banyak membantu perjuangan Li Sibin. Bahkan Cian Hon Sin dan istrinya, Ang S.W. Ilan, akhirnya juga bergabung dan membantu menggulingkan kaisar yang tiang semakin lemah. Melalui perang selama hampir 10 tahun, akhirnya Kerajaan Sui dapat dijatuhkan dan Li Sibin mengangkat ayahnya sendiri, Gubernur Li Goan menjadi kaisar dari sebuah kerajaan baru yang diberi nama Kerajaan Teng Titik. Demikianlah, kisah ini selesai sampai di sini dan kalau dulu, pedang naga hitam di tangan Cian Kau Chu membantu berdirinya Kerajaan Sui, kini di tangan Cian Hon Sin, bahkan membantu meruntuhkan Kerajaan Sui dan membantu berdirinya Kerajaan Teng. Mudah-mudahan kisah ini ada manfaatnya bagi para pembaca dan sampai jumpa lagi di lain kisah. Tamat